Demokrasi ini salah satu sistem yang dibuat oleh orang Yahudi yang sama sekali tidak pantas dipakai oleh umat Islam, apalagi didukung. Yang pendukungnya kadang-kadang ulama. Karnanya hari ini ulama kita mengadakan muda karoh, yuk ulama harus lebih cerdas menilai mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang ma'ruf dan mana yang bongkar. Mana pula yang Islam dan mana pula yang Yahudi. Saudara-saudara kaum muslimin, para alim ulama yang saya muliakan. Demi Allah, yang namanya demokrasi ini, walaupun sejak dulu diyakini oleh MPR, DPR, penguasa kita yakin bahwa demokrasi dapat mengantarkan umat manusia kejenjang yang lebih baik, tidak akan mungkin. Buktinya, buktinya, sejak dahulu dunia politik kita hanya berorientasi kepada kepentingan pribadi dan individu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.